Seperti di tahun sebelumnya, pada tahun ini Riau dinilai bebas dari bencana asap yang sempat melanda di tahun-tahun yang lampau selama 18 tahun. Hal itu tidak lepas dari upaya tim terpadu kebakaran hutan dan lahan di Riau yang sangat maksimal. Semua itu seperti diungkapkan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Putut Bayuseno, karena adanya sinergitas dan kemitraan semua pihak. Baik pemerintah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat, yang sangat diperlukan demi menciptakan Riau yang bebas asap. Dalam kunjungannya ke Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Riau pada 10 Agustus, dia mengapresiasi semua tim yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Hari ini saya bersama ASOP, Kapolri, kemudian Kapolda, Padang Rem, dan juga stakeholder lainnya melaksanakan apel kesiap jagaan penanganan karbun lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengecekan terhadap personil maupun peralatan. hasil dari pengecekan kami ternyata baik itu personil maupun peralatan sudah siap bahkan sudah melaksanakan aksion di lapangan. Riau merupakan pionir dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah di Sumatera, bahkan Indonesia. Yang merupakan hasil kinerja sinergis Satkes Pencegahan dan Penanganan Karhutlah, Korem 031 Wirabima, serta tim Bahar Kampolri. Dari pekan baru Riau, Evan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.